Selamat datang di channel Persib Spot, channel yang akan membahas berita Persib Bandung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Berita 1 Sapu bersih seri kedua Liga 1 dengan kemenangan, pemain Persib Bakal diguyur bonus. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat PBB Umuh Muhtar telah menyiapkan bonus untuk pemain Maung Bandung. Bonus tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja api yang ditunjukkan Mark Loh dan kawan-kawan selama Persib mengarungi seri kedua Liga 1 2021. Persib mencatatkan hasil sempurna dalam kiprahnya di seri kedua Liga 1 musim ini. Tim berjuluk Maung Bandung itu menyapu bersih 5 pertandingan seri kedua dengan kemenangan. Tiga poin masing-masing didapatkan Persib atas Bayangkara FC, PSS Sleman, PSIS Semarang, Persib Puyra Jayapura, dan Persela Lamongan. Umuh Muhtar bersyukur dengan pencapaian persib di seri kedua Liga 1 2021. Menurutnya, tim asuhan Robert Rene Albert ini telah menunjukkan peningkatan permainan secara signifikan. Pencapaian Persib di seri kedua memang berbanding terbalik dengan yang ditorehkan pada seri sebelumnya. Pada seri pertama Liga 1 2021, Maung Bandung hanya mampu mencatatkan dua kemenangan dan empat hasil imbang dari enam laga yang dilakoni. Dikutip, insya Allah, setiap sebelum pertandingan saya selalu kasih motivasi. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Saya juga punya janji, nanti ada bonus dari saya. Kata Umuh Muhtar kepada wartawan di gedung Asprop, PSS Ijabar, Jalan Lodaya Kota Bandung. Umuh berharap Persib bisa mempertahankan performanya di seri ketiga Liga 1 2021. Sebab lawan-lawan yang akan dihadapi Maung Bandung di seri ketiga terbilang berat. Persib bakal menghadapi kesebelasan yang tergolong sebagai ripal mereka. Seperti Persija Jakarta, Arema FC, Persibaya Surabaya, hingga Bali United. Beberapa tim, seperti Madura United, Persi Kediri, Persita Tangerang, hingga Persi Raja. Banda Aceh pun tidak bisa dipandang enteng kekuatannya di Liga 1 musim ini. Umuh optimis, Persib akan mengulang raihan positif di seri ketiga Liga 1 2021. Jika tim berjulukan Pengeran Biru mampu mempertahankan performa apik. Seperti sebelumnya, di seri kedua. Dikutip, Insya Allah, kalau seperti kemarin terus pasti lawan panas dingin. Kata Umuh Muhtar. Berita 2 Kabar Ezekiel N2C Dan makan Konate kembali ke Persi Bandung makin kuat. Agen King Eje ungkap sinyal ini. X-Striker Persi Bandung milik Bayangkara FC Ezekiel N2C dikabarkan ingin kembali merumput bersama Mungu Bandung. Seusai kontraknya berakhir. Seperti diketahui, kontrak Ezekiel N2C bersama Bayangkara FC akan usai pertanggal 31 Desember 2021. Tak hanya kontraknya yang akan usai bersama Bayangkara FC, namun sang pemain juga mengutarakan keinginannya untuk merumput kembali bersama Persi Bandung. Kabar akan kembalinya Ezekiel N2C ke Persi Bandung juga diindikasikan oleh sang agen pemain, Amagemate. Begitupun dengan pemain, mantan Persi Bandung, Makan Konate. Makan Konate telah membawa Persi Bandung juara pada tahun 2014. Dan sekarang, Makan Konate bermain di Trengganu FC, klub Malaysia. Bukan tidak mungkin. Sekarang ini, Makan Konate habis kontrak. Akankah kembali dengan Persi Bandung? Karena, Makan Konate memiliki momen yang sangat baik di Persi Bandung.